Oke, kita udah lama gak ngobrol-ngobrol ini ya Tari ini kita mau ngobrol tentang apa ini? Tentang ini aja yang lagi viral sekarang nih Lagi viral, tentang apa itu? Tentang kemarahan umat Islam saat ini ya Mungkin kebetulan saat ini bertepatan dengan maulid nabi Kebetulan di negeri seberang sana, tepatnya di Perancis kan Majalah Charlie Hebdo itu kembali membuat ini ya Karikatur nabi mungkin Jadi hal itu mungkin menyebut kemarahan banyak umat Islam di seluruh dunia ya Jadi dari kemarahan itu kan akhirnya salah sasaran Maksudnya salah sasaran itu tindakan yang berlebihan ya Jadi semua orang Perancis dianggap musuh gitu kan Nah jadi untuk mengikapi hal seperti itu gimana menurut Pak Dokter ini? Misalnya nabi Rasul kita dihina Tujuan orang itu ya kan Menghina ya adalah untuk memancing Kalau kita terpancing dengan merespon dengan marah dengan tindakan-tindakan anak itu Artinya dia yang menang Iya sih sebenarnya Iya kan Logikanya kan begitu Sebenarnya ya Iya kan Dia memancing kemarahan dengan menghina Kalau kita terpancing berarti yang menang siapa? Yang memancing dong Nah Ditarik umpannya ya kan? Iya kan Kita mau menang atau mau kalah? Mau menang harusnya Jangan terpancing dong Harusnya gimana? Lebih sabar gitu mungkin ya Iya jangan terpancing Kalau saya menyikapi Hal seperti itu Nabi terakhir Nabi Muhammad Dihina Yang saya rasakan adalah Saya kasihan sama orang yang menghina Nabi Iya kan? Betul Kenapa? Kasihan Pertama dia Tidak tahu bahwa yang menciptakan Nabi siapa? Tuhan ya Allah Iya kan? Apakah Allah menciptakan Sesuatu Makhluk Itu Sia-sia? Enggak Pasti ada tujuan ya Kalau Menghina Makhluk ciptaan Allah Artinya juga menghina Yang menciptakan Ya 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 Kasian dong Orang dia Menghina Sang pencipta Artinya apa? Kalau sudah sampai dia Menghina Sang pencipta Ya itu nanti Urusannya sama Allah Cuman Kewajiban kita apa? Mengingatkan Penalian Iya kan? Kewajiban kita mengingatkan Bukan Bertindak Apa namanya Dengan keterasan Dengan Hal-hal yang Di luar Di luar Apa namanya Kewajaran Seperti Sampai Memusuhi negara Perancis Sehingga semua Rakyat Perancis Yang berKTP Perancis Atau Berkeluarga negara Perancis Sampai Dimusuhi Dibunuh Dimacam-macam Kan itu sudah Berarti kita Apa bedanya Dengan yang Lebih parah Yang membunuh dong Iya Dia menghina Ini membunuh Benar Membunuh Menghilangkan nyawa Sedangkan Menghilangkan satu nyawa saja Itu Seperti Membunuh seluruh Umat manusia Bukannya begitu Iya Iya kan? Ya jadi Ya sayang Kalau sampai Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Terpancing Artinya Ya Dia termakan Umpan Yang diberikan Benar Mungkin tujuannya Memang itu ya Iya kan Bro sendiri kan Pernah jadi anak kecil Iya kan? Dan Dalam umur kita sekarang pun Kan sering kita Menggoda anak kecil Misalkan zaman dulu pun juga Kita waktu kecil juga Suka menggoda Ngejek Ngejek Iya kan? Pada saat kita ngejek Kalau dia marah Dia terluka Dia Apa namanya Bereaksi Senang kita Senang yang ngejek Berhasil Berhasil Iya kan? Kalau Yang diejek Cuek aja Enggak di Enggak dianggap Diabeikan gimana Yang ngejek Kesel capek ya Nah itu udah tahu Kita bisa belajar kok dari Konsep yang Kita lalui dari masa kecil Sebenarnya Iya kan? Harusnya ya Ya udah Diabeikan Iya kan? Tapi sebelum diabeikan Mungkin kita ingatkan lagi Bahwa Ya jangan menghinalah Karena ini Manusia ciptaan Tuhan Kalau kamu menghina Ciptaan Tuhan Artinya kamu menghina juga Penciptanya Iya kan? Bukan hanya kita Tidak boleh menghina Nabi Manusia biasa pun Kita tidak boleh menghina Pak Betul Ya Mana ada perintah Yang menyuruh kita Atau membolehkan kita Menghina Iya Gak ada ya mungkin Gak ada Gak ada Jadi Ya kita Apa namanya Jangan terpancing Jangan bereaksi berlebihan Sabar Ya tunjukkan Kalau saya Saya Mengikuti Teladan para nabi Insya Allah Iya kan? Termasuk mengikuti Teladan nabi Muhammad Ya kan? Ya tunjukkan bahwa Ahlak kita Ya seperti yang dicontohkan oleh Para nabi Betul Betul Nabi Muhammad Kalau dihina bagaimana? Malah ini ya Yang menghina itu Malah Kadang ditolong malah ya Malah ditolong Bukan malah dibalas Menghina kan? Enggak Membalas Kejahatan dengan kebaikan Ada ayatnya kan? Nanti kita cari ayatnya Nanti kita tampilkan juga Insya Allah Ada kisahnya itu Yang di Pasar itu? Ya intinya Ya memang Nabi Muhammad Pasti Yang Nabi Muhammad Yang saya kenal Pasti beliau Jika dihina Beliau tidak marah Beliau malah Membuat kebaikan Untuk orang yang dihina Mendoakan juga ya? Mendoakan Dan Ya membalas dengan kebaikan Ya kita Umatnya Nabi Muhammad Bukan? Ya contoh dong Contoh nabinya ya? Contoh nabi Nah Nabi Muhammad kan Sudah diangkat oleh Allah Sebagai seorang nabi Tentu Ada Apa namanya nilai lain Dalam kehidupan nabi adalah sebagai Suri Tawadhan Benar Ya Jadi kita ikutin Beliau Menaklukkan orang itu Menaklukkan Musuh Itu dengan ilmu yang tertinggi adalah ilmu Menaklukkan hati Menaklukkan hati Menaklukkan hati Menyentuh hati Gitu loh Benar Ya kan? Dipancing marah Ya dia akan ketawa Dan dia sama aja Dengan aku Kalau aku dipancing Juga sama Marah kayak gitu Betul Ya kan? Ya tunjukkan bahwa Nilai kita lebih tinggi Ahlak kita lebih tinggi Dibandingkan orang yang neceh Iya gak? Ya harus Harus begitu ya Responnya yang benar ya Nah iya Jadi kebanyakan sekarang Orang responnya gak seperti Berarti gak mengikuti Nabi Berarti Nah ya silahkan Dipikir sendiri Nabi memberi contoh Seperti apa Gitu loh Ya kita gak perlu Menjudge orang Mengikuti Nabi atau tidak Tapi Nabi sudah ada Sebagai contoh Contohnya Seperti itu Gitu loh Karena ada juga gini loh Intinya Hati seseorang itu Bisa berubah Betul Ya kan? Awalnya Musuh Bisa jadi sahabat Dan itu banyak kejadian Dan saya pun pernah mengalami Sendiri Atau kalau gak Nanti Anaknya yang Orang jahat itu Jadi baik Bisa jadi Bisa jadi Saya pernah mengalami Dulu waktu SMP Saya pernah berantem Ribut Dengan seorang teman saya Habis itu jadi sahabat Sebelumnya berantem Pukul-pukulan pak Di depan SMP pak Ya kan? Habis itu Malah Pulang sekolah bareng Habis itu Habis pulang Di jalan Nongkrong Makan rujak bareng Jadi sahabat pak Nah itu Prosesnya bagaimana kok? Ya dengan kebaikan Berarti salah satu harus ada yang menawarkan kebaikan dulu ya? Iya Kalau sama-sama Kerasnya Sama-sama emosi Ya gak jadi Kebaikannya gak ada Membalas kejahatan Dengan kebaikan Mencegah kejahatan Dengan kebaikan Itu Luar biasa Dan itu sudah terbukti Benar Itu sudah terbukti Kan Pernah juga ada Kisah Seorang teman Saya Sahabat saya Yang waktu itu Dia Apa namanya Yang pernah Dia cerita Tetangganya punya anjing Ya kan Anjingnya selalu Buang kotoran Di rumah dia Dia sampai Memusuhi dengan keras pak Dengan cara apa? Ngadu ke Pak RT nya Ngadu ke Apa namanya Perangkat Kompleknya Kompleknya Gak ada respon pak Gak ada respon Artinya Ya tetap Seperti itu Akhirnya waktu saya Jumpa dengan dia Saya bilang Cobalah Ayat ini Ayat Quran ini Kamu Buktikan Kedahsyatannya Yang membalas Kejahatan dengan kebaikan Membalas kejahatan Dengan kebaikan Coba Kamu kirim makanan Yang lezat Makanan yang enak Ke rumah dia Dan itu Dia kerjakan Dan Dahsyat pak Hasilnya pak Ya kan Setelah dikirim Makanan yang enak Ke rumahnya Anjingnya diikat pak Oh Hanya diikat Udah gak ada lagi Buang kotoran Di rumah temen saya Oh gitu ya Bahkan temen saya pun Pas mau pergi Lewat rumah dia Rumahnya Kan pada kerja semua Lihat anjingnya Terikat gitu Temen saya ada rasa ibah Masih makan anjingnya pak Malah Oh gitu ya Itu nyata Membalas kejahatan Dengan kebaikan Itu nyata pak Dasyat pak Ayat Allah itu pak Iya Kita bisa buktikan kok Ayat Allah itu bukan Ngomong kosong Iya kan Ya kalau Itu hidup adalah pilihan Ya silahkan Masing-masing Mau menyikapi dengan Pilihannya Dipancing Kemarahannya Terpancing Ya monggo Iya Dipancing kemarahannya Tidak terpancing Malah mendoakan kebaikan Malah membalas Kejahatan dengan kebaikan Ya luar biasa Itu yang dicantaukan oleh Nabi Begitu Betul Iya Jadi begitu pak ya Intinya membalas Kejahatan dengan kebaikan Iya Ya Kecuali Kecuali Kejahatannya adalah Orangnya datang Membawa pedang Membunuh Oke Kita Malah diperintahkan Untuk membelah diri Beda ya kasusnya Beda kasus Membawa pedang Kita di rumah Punya anak Punya istri Nyawa Anak istri terancam Boleh kita Membelah diri Membelah diri Apalagi kita di rumah kita Itu oke Nah itu Enggak ada cerita Kita silahkan Mau membunuh Enggak ada Seperti itu pak Kita harus Membelah diri kita Nah itu pun juga ada alternatif yang lain Apa Mengalah pak Kita pergi Menghindari Nah itu ada juga Ininya Nanti Allah yang akan turun tangan Bapak kesini mau apa-apa Saya mau Oh iya silahkan Saya tak pergi dulu Itu ilmunya tinggi pak Itu ilmunya tinggi Tapi Allah nanti Ini loh Enggak ada ceritanya Tidak ada ceritanya Orang sabar itu kalah Ya betul Ya intinya Tidak ada ceritanya Orang sabar itu kalah Saya sudah membuktikan sendiri Sabar menang di akhir Gitu loh Allah tidak akan Membiarkan sendiri Orang yang sabar Ya kan Allah tidak akan Meninggalkan orang yang sabar Pasti pak Janji Allah pak Mengalah untuk menang Allah menyertai orang yang sabar Inna waha ma'asobirin Allah mencintai orang yang sabar Ya kan Wallah Yukhibus Yukhibus Sobirin Itu pasti pak Ya kalau marah berarti Allah meninggalkan Kita pak Pada saat kita marah Allah meninggalkan kita pak Ya Pasti itu pak Setan yang datang Iya Betul Ya yaudah Ya semoga kita Termasuk orang-orang yang sabar Semoga kita termasuk orang-orang yang Disertai Allah Semoga kita Menjadi orang-orang yang Dicintai Allah Amin 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 Terima kasih.